Mendekati masa penutupan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lamri mendapatkan sebagai bakal calon gubernur yang di DPW Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kalimantan Utara. Memasuki hari terakhir pendaftaran dan penyerahan formulir pendaftaran di Sekretariat Penjaringan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DPW PKB Kalimantan Utara, Juru bicara tim Irianto Lamri, Raden Yusuf mengatakan PKB merupakan partai politik terakhir yang disambangi Irianto Lamri sebagai perahu politiknya menuju pilkada serentak. Irianto Lamri, proses selanjutnya seperti yang disampaikan adalah penelitian. Dalam kesempatan kali ini, Irianto Lamri akan mendaftar dan merangkul semua partai yang membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara. Sesuai dengan aturan pilkada, setiap partai mendapatkan minimal tujuh kursi DPRD Kaltara. Bergabungnya Irianto Lamri dengan PKB di Karnakan, Irianto Lamri pernah menjadi pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Kalimantan Timur. Irianto Lamri ingin melangkul Nahdlatul Ulama agar bersama-sama membangun Kaltara. Hari ini kita sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada panitia, api kita membangunan bekas. Untuk laksanakan bekas kita sudah laksanakan pada hari pertama. Jadi kita sudah ambil lagi sekarang ini kita akan membangunan bekas. Kita sudah usahkan semua keselamatan yang selalu usah. Tidak ada sesuatu yang terpukur, baik-baik kita terpukur, nantikan dibandingkan ada pemerintah. Kalau Pak Irianto ini saya rasa harap yang terberapa ya, karena kita sudah berapa partai kita akan menangkul. Mungkin ini partai terakhir yang mempunyai Dewan Kewakilan DPRD yang kita akan menangkul. Kalau ke arah itu kita belum ada statement yang bisa kita sampaikan, karena itu masih diperlukan. Supriyadi, Kenneth Helmy, TVKU